pertama-tama siapkan daun bawang sekitar 3 batang ini daun bawangnya diiris tipis ya siapkan juga wortel sedikit aja yang ukuran kecil wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini atau kalau mau lebih cepat dan praktis bisa juga diserut menggunakan serutan sayur yang penting jangan terlalu besar agar nanti lebih cepat matangnya dan mudah saat kita bentuk-bentuk siapkan juga mie kuning atau mie kenduri ini dua keping aja jika ditimbang beratnya sekitar 120 gram minyak ini direbus ya sampai lunak nah ini airnya udah siap langsung aja dimasukkan mienya dan kita masak sampai matang sambil menunggu minyak ini matang kita akan menyiapkan bahan lainnya siapkan sosis 2 buah ini sosis sapi mudah bisa menggunakan sosis ayam atau boleh juga diganti dengan bakso silahkan disesuaikan dengan selera ya ini sosisnya dipotong dadu kecil-kecil seperti ini oh ya sosisnya ini saya beli harganya 900 rupiah panjangnya sekitar 11 cm nah jika sudah ini sosisnya bisa disisikan terlebih dahulu sekarang kita akan melihat mie yang tadi direbus nah ini mie nya udah matang ini bisa langsung diangkat aja dan diteriskan nah ini mie yang tadi udah direbus dan diteriskan ini di kunting-kunting terlebih dahulu ya biar gak kepanjangan atau boleh juga tadi diremukan terlebih dahulu ya sebelum direbus nah jika sudah kemudian masukkan wortel yang tadi dipotong dadu kecil-kecil kemudian tambahkan juga sosis yang sudah dipotong dadu kecil-kecil juga dan masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis nah ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata oh ya kelupaan masukkan juga seasoningnya ini ada garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh dan bawang putih bubuk sekitar setengah sendok teh nah ini kita aduk lagi ya sampai bumbunya ini tercampur rata jika sudah rata kemudian masukkan telur yang sudah dikocok lepas ini memasukkannya setengah butir aja ini kita aduk lagi sampai tercampur rata kemudian tambahkan juga tepung terigu ini sekitar 30 gram ini memasukkan tepung terigunya sambil dikira-kira aja karena kan kadar air pada mie itu berbeda-beda jika setelah ditambahkan 30 gram tepung terigu ternyata adonannya masih ambiar belum bisa dibentuk-bentuk mudah bisa menambahkan lagi tepung terigunya sampai didapat adonan yang bagus dan bisa dibentuk-bentuk tapi ini adonannya sudah pas ya 30 gram tepung terigu ternyata cukup ini sudah bisa dibentuk-bentuk nah ini dibentuknya kecil-kecil aja kira-kira lebih besar sedikit dari kelereng ya tapi untuk ukurannya silahkan disuaikan lagi dengan budget harga jualnya karena ini mau dijual yang murah meriah dan satu tusuknya nanti mau diisi 4 buah jadi saya bentuknya kecil-kecil aja seperti ini untuk satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 55 butir mie kepala kecil-kecil seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai nah ini sebagian yang sudah dikepal-kepal ini akan langsung dipanir aja ini saya panirnya tanpa pelapis terigu karena ini permukaannya cukup lengket ya jadi tepung panirnya cepat melekat ini tepung panir yang saya gunakan sudah di blender sampai halus tapi kalau bunda mau pakai yang kasar juga nggak apa-apa tapi memang kelebihannya jika menggunakan yang sudah di blender seperti ini nanti akan lebih cepat lengket ya ke permukaan kuenya nah jika sudah dipanir semua ini akan langsung digoreng siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng dan jika minyaknya udah panas langsung aja dimasukkan mie kepalnya ini kita goreng sampai permukaannya agak crispy jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ini permukaannya udah cukup crispy ini udah matang ini bisa langsung diangkat dan diteriskan untuk yang berikutnya sama ini tetap kita goreng menggunakan api sedang aja sampai permukaannya crispy-crispy gitu nah ini yang barusan digoreng tadi dan karena ini untuk jualan yang murah meriah dan pangsa pasarnya bocil jadi ini ditusuk ya menggunakan tusuk sate dan satu tusuknya ini diisi 4 buah nah jadinya seperti ini bagaimana terlihat unik ya bunda dan pastinya menarik jika untuk jualan yang pasar-pasarnya para bocil dan untuk satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 13 tusuk sate mie seperti ini selain dijual satuan ini juga bisa mudah kemas menggunakan plastik mica ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 4 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelangkap atau jika ini untuk jualan di sekolahan atau di pinggir jalan dan ada anak-anak yang membeli tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik perempatan seperti ini kemudian disiram dengan saus sambal encer nah jadinya terlihat semakin menarik ya bunda pastinya bikin bocil bolak-balik jajan soal rasa jangan diragukan lagi ini enak loh bund ini sate mie telurnya gurih lembut berasa ada sosisnya juga ada sayurannya enak banget ini gak cuma anak-anak yang suka orang dewasa juga pasti suka karena rasanya yang lezat bunda harus coba ya ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan karena ini hanya hitungan kasarnya aja apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati